Intro Pertanda buruk kandasnya hubungan listi dengan listi DA sudah tercium paranormal kondang sebut begini hingga ini Sebelum hubungan listi DA dengan listi kandas ternyata ada paranormal yang telah menerawang hal buruk soal keduanya Seperti kita tahu usai menjalin hubungan dengan listi selama 5 tahun listi akhirnya menikah dengan perempuan yang baru ia kenal Banyak yang menyayangkan berakhirnya hubungan listi dengan listi tersebut Tapi apa boleh buat takdir sudah berkata demikian Meski telah berpisah tampaknya hubungan keduanya masih baik Hal tersebut terlihat saat listi datang ke peninginan listi Sebelum hubungan listi dan listi putus ternyata ada 2 paranormal kondang yang melihat sesuatu hal yang buruk Sebut saja Danny Darko Sang illusionis pernah mencoba memprediksi nasib hubungan dua sejoleh ini lewat sejumlah kartu tarot Digadang-gadang sebagai couple, the goal, asmara listi ke jorah, dan riski di akademi justru diramalkan Danny Darko tak akan bertahan Pasalnya muncul kartu death yang melambangkan transisi antara kehidupan satu dan kehidupan yang berikutnya Lebih lanjut Danny Darko yang pernah menawang hubungan riski dan listi itu putus Menyatakan Kalau seandainya memang ini gak mungkin diteruskan cari penyakit jadi penyakit Dan bawa penyakit udah mendingan langsung ke kehidupan berikutnya Jelas Danny tentang makna kartu death kepada riski di akademi ketika itu Kamu udah usaha semaksimal mungkin usaha terakhir adalah bilang ke orang tua Kalau gak mungkin yaudah tinggalin aja gak apa-apa Siapa tau mungkin harus melewati putus dulu jalan sama orang lain lalu nanti kembali lagi tandasnya Danny Darko bukanlah satu-satunya yang menarauan jika listi kejuaraan dan riski di akademi akan putus Paranormal Mbah Mijan juga menyatakan hal serupa namun berbeda dengan Danny Darko yang menggunakan media kartu tarot Mbah Mijan Lebih menitik beratkan pada warna aura yang terpancar dari pasangan ini Sang paranormal kejauhan itu berujar pasangan kekasih seharusnya memancarkan aura berwarna merah muda pekat Sayangnya warna aura seperti itu tak ia temukan di diri listi kejuara maupun riski di akademi Seolah mengisaratkan pasangan ini tak akan berakhir ke pelaminan Jadi kalau ada pasangan yang auranya warna merah muda pekat berarti berjodoh Simbolnya begitu akan berjodoh panjang Mbah masih melihat antara riski dan lesti warna merah muda masih belum pekat Samar-samar aja tandasnya yang masih sama masih belum bisa klik masih belum bisa umat Terawang Mbah Mijan Alhasil Mbah Mijan hanya bisa menyarankan agar dua artis muda berfokus pada karir dan pendidikan masing-masing Ketimbang berkutat soal asmara tidak perlu pusing-pusing kalian masih sangat muda kalian masih punya waktu yang sangat panjang Masih punya langkah yang jauh ke depan untuk mencari karirnya untuk terus berkembang dan berkembang Nasehat Mbah Mijan Itulah guys terkait ramalan dua Paranormal kondang yang menyebut bahwa memang hubungan antara riski dan riski Di Akademi tidak akan bisa berumur panjang Karena harus mengalami cobaan dan pancarobah Nyatanya terbukti sekarang Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalau komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Terima kasih telah menonton